Sabu dikubur, sodara petugas Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar meringkus komplotan pengedar narkoba jaringan internasional. 6,7 kg sabu dikemas dalam sejumlah kaleng yang ditimbun dalam tanah. Petugas Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar harus menggali tanah sedalam kurang lebih 2 meter untuk mendapatkan barang bukti. Setelah mereka meringkus komplotan pengedar narkoba jaringan internasional, polisi akhirnya menemukan 14 kaleng berisi narkoba jenis sabu di wilayah Kabupaten Telayar yang rencananya akan diedarkan di kota Makassar. Kaleng-kaleng berisi sabu ini diperkirakan sudah terkubur di dalam tanah selama 1 hingga 2 bulan. Menurut polisi, ada total 20 kaleng berisi narkoba yang kabarnya sudah diterima para pelaku. Dari 4 anggota komplotan pengedar narkoba yang ditangkap, salah satunya yakni perempuan berinisial N, disebut menerima narkoba dari seorang pria berinisial G yang tidak berdomisili di Indonesia. Total informasi awal 20 kaleng yang sudah diterima. Saat ini kemarin sudah ada 14 kaleng yang diamarkan di wilayah Kabupaten Telayar. Dan untuk 6 kaleng lainnya, informasi awal sudah beredar dan sudah habis, mungkin terjual. Jadi mungkin dari per kaleng ini, kami hitung masing-masing rata-rata antara 400 sampai 500 gram. Kempat pelaku kini terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.